Sementara itu Saudara, Prajurit TNI Angkatan Udara dari Komando Operasi Udara 1 menggelar latihan bersama Jalak Sakti 2020 Selasa di Lanut Sultan Iskandar Muda, Belang Bintang, Aceh Besar. Selain penurunan paksa pesawat asing, penyelamatan korban bencana menggunakan pesawat udara juga diperlihatkan oleh Prajurit TNI. Dalam rangka latihan Jalak Sakti TNI Angkatan Udara dari Komando Operasi 1, Prajurit TNI Angkatan Udara Gabungan memperlihatkan sejumlah kegiatan pengamanan dan penyelamatan melalui udara. Pengamanan udara saat ini memang menjadi fokus utama pengamanan TNI-AU di wilayah hukum Indonesia dari gangguan pihak-pihak luar. Dengan menggunakan pesawat tempur, Prajurit TNI mengawal dan menurunkan paksa pesawat tanpa izin yang terbang di wilayah udara Indonesia. Kemudian Prajurit Bergegas mengamankan pilot pesawat. Selain itu, simulasi penyelamatan melalui udara untuk korban bencana juga diperagakan dalam latihan tersebut selain dengan menggunakan helikopter. Juga dilakukan dengan sistem terjun payung. Hal ini memang dilakukan oleh Prajurit TNI saat dibutuhkan di lokasi bencana jika tidak dapat dijangkau dengan jalur darat. Kali ini, penggelar radio kemudian melihat peringkat kerusakan melaporkan setelah radio itu digelar. Berapa tipe kematian, kemudian peringkat kerusakan, apa yang dibutuhkan, obat-obatan. Lalu dilanjutkan dengan paket-paket operasi udara seperti cango delivery system, kemudian evakuasi medis, kegipopter. Kegiatan latihan bersama TNI ini juga melibatkan sejumlah instansi seperti Palang Merah Indonesia, Pasarnas, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai upaya menjaga kekompakan antarinstasi dalam upaya pengamanan dan penyelamatan saat terjadinya bencana.